Rusia sempat mengancam akan menggunakan nuklir untuk menyerang AS jika masih membantu Israel Kini Rusia melakukan latihan militer besar-besaran dengan melibatkan setidaknya 20 ribu personil dan 300 kapal perang Dikutip dari The Moscow Times, hal itu dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia Dilaporkan Angkatan Laut Rusia memulai latihan militer besar-besaran yang melibatkan sebagian besar armadanya Moskow mengklaim latihan ini bertujuan untuk menguji badan komando militer Angkatan Laut yang terdiri atas 3 armada dan Armada Kaspia Ada pun 3 angkatan laut Rusia terdiri atas 4 armada, kemudian Armada Kaspia dan beberapa satuan tugas Latihan tersebut terjadwal di zona operasional Armada Utara, Pasifik, dan Baltik, serta di wilayah tanggung jawab Armada Kaspia Sebuah video yang diunggah Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kapal perang melewati jembatan Ruski di pelabuhan Vladivostok di timur jauh Rusia Selain itu terlihat awak kapal menembakkan artileri Angkatan Laut dan perwira melapor kepada atasan mereka dari pos komando Perlu diketahui latihan ini dilakukan 2 hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menggunakan nuklir jarak menengah Senjata mematikan itu akan digunakan jika AS membantu Israel dan Ukraina Terima kasih telah menonton!